Intro Yo, Kumahadamang Salam silaturami good people Ojo lali di subscribe yo Channel ku Assalamualaikum, Sampurasun Kumahadamang guys Sarang udah jung sumpeng ke channel Abdi Saya BDT dari Borneo Sabah Akan menemani teman-teman semua Di dalam episode reaction Sekali ini guys Jadi kita akan nonton video Pasar Indonesia di Malaysia Dan rekomendasi tempat di Malaysia Yang direkomendasikan Untuk datang oleh Orang Indonesia ini sendiri guys Jadi seperti apa isi kandungan video ini Kita nonton bareng nanti Moga-moga semua kawan-kawan yang menonton ini Berada di dalam keadaan yang bahagia Selalu dimurahkan rezeki Dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Dan Kalau kalian sudi bergabunglah Bersama channel ini Ojo lali di subscribe, tekan like, komen, dan share guys Oke Jadi seperti apa rekomendasi tempat Yang orang Indonesia ini sendiri Datang ke Malaysia Mau rekomendasikan sama orang Indonesia Let's go kita nonton guys Tanpa berbahasa basi Let's go Satu, dua Pasar malam orang Indonesia Pasar malam orang Indonesia Tapi di Malaysia Ya bener banget guys Ini pasar malam Yang berniaga disini Atau berjualan disini Wow Oke sebelum Koko review Pasar malam Koko B Dan kelang ini Siapa nih yang tinggal di kelang Boleh langsung komen di kolom komentar Ini di kelang Karena banyak banget loh Orang Indonesia yang tinggal disini Oke Jom ikut Koko Nah disini Seperti yang kalian lihat Disini banyak sekali menjual Apapun ya guys Nah disini ada minuman Ada juga alat elektronik Ada makanan Kayak gini Dan ini harganya murah banget Cuma Rp10.000 Or Rp50.000 Guys Rp10.000 Nah ini ada jual tas Atau bag Nah bagi kalian yang hobi thrifting Boleh banget nih Datang ke sini Karena disini banyak Dijual baju-baju murah Guys Wah ini bagus guys Yup bener Disini juga ada jual sayuran Sekalian Koko mau beli sayuran Untuk minggu ini Macam-macam ya Dijual di depan ini Nah ini ada buah Ya sayuran Apa namanya Bagi kalian yang tau Boleh komentar ya Belum ramakan soalnya Oke ini dia Disini juga ada jual hasil laut ya guys Dan harganya murah Disini juga ada jual buah kiwi Dan harganya sangat murah Tapi sayang Uang sudah menipis Oh ada jual mijadi juga guys Eh sebentar Sebentar Nah ini dia Kalau kita di Indonesia Ini namanya terang bulan Terang bulan Aku tertarik untuk beli ini Karena aku udah lama banget Nggak makan ini guys Oh enak banget Rasa coklat kacang Karena sudah jalan-jalan Dan aku merasa haus guys Jadi aku beli air Nah disini aku beli air Limau Ice Yang harganya cuma 2-3 ring hits sahaja Oke terima kasih udah ikut Keseruan Coco Bear pada malam hari ini Jangan lupa Ini Genting Nah di jalan kali ini Coco mau ajak kalian Pergi ke satu tempat Yaitu Genting Highland Karena banyak dari kalian yang request Untuk pergi ke Genting Highland Nah kali ini Coco mau ajak kalian Ke Genting Highland Genting Highland guys Merekomendasikan Tempat mana aja Yang harus kalian kunjungi Saat di Genting So kalian harus tau Tempat-tempatnya Agar kalian bisa Explore semua Genting Highland Cukup dalam sehari saja Let's get it Yang pertama Kalian harus datang Pagi-pagi guys Kataran pukul 8 Atau 9 Sampai disana Kalian langsung aja naik Ke yang paling atas Yang ada mall Dan hotel Nah karena mallnya ini Sangat-sangat luas guys Jujur Kalau pertama kali Pergi ke sini Mungkin kalian akan Sangat mengu Sarco kalau kalian explore Dulu bagian depan Nah disini ada Tempat permainan Oke kalau sudah Nah kalian boleh Turun ke bawah Kalian boleh menggunakan Tangga Atau juga Menggunakan Oke nah ini Kita sudah sampai di bawah Yang namanya Skytropolis Skytropolis Disini banyak Bahana permainan Yang bisa kalian mainkan Bersampingan dengan Skytropolis Dan disini ada Hall yang Bagus banget Jadi Di Indonesia ada begini Untuk berfoto disini Guys Kalau bisa Video Setiap 1 jam sekali Nah disini ada Pertunjukan Jadi kalian jangan Sampai lewatkan Karena ini Cantik banget Satu jam Setiap 1 jam Oke kalau sudah Puas main-main Dan lihat Saatnya kita Turun Turun satu tingkat Kita menuju ke Cinsui Kita turun Menggunakan Cable car Untuk San Coco Untuk Cable car Kita beli yang Bolak-balik Karena bolak-balik Hanya 18 Sedangkan kalau Satu kali jalan Itu 10 Jadi hemat Kita turun Sekitar 5 menit Sudah sampai Ini dia Cinsui Cave Temple Pastikan Kalau kalian sampai Ke Cinsui Cave Temple Kalian harus Foto-foto Karena ini tempatnya Super duper Cantik Dan estetik Karena tempatnya Ini dingin Dan adem Koko yakin Kalian betah banget Foto-foto disini Pada saat kalian disini Berasa banget Seperti lagi Di surga Di surga Bagus banget Oke saatnya Kita turun lagi Ke tingkat yang Di bawah Genting Highland Premium Outlet Nah ini adalah Surganya belanja Bagi kalian Yang mau beli Barang-barang Shopping Tapi dengan harga Yang murah Ya disini tempatnya Karena kesini Koko hanya jalan Jadi gak beli apa-apa Karena Koko disini Mau menjelaskan Sama kalian Apa saja Tempat-tempat Yang patut kalian Oke nah Tinggal 3 tempat lagi Yang mau Koko share Sama kalian semuanya Oke dapat yang berikutnya Adalah Skyward Skyward Ini Koko Tidak masuk Karena sangat mahal Bagi Koko ini Sangat mahal Jadi Bagi orang kaya Menyikir sana Ini tutorial Bukan untuk kalian Oke Oke bercanda Orang kaya Oke next Ini ada Taman Strawberry Genting Masih banyak Orang-orang yang Tidak tahu Digenting juga ada Strawberry Farm Guys Ladang Strawberry Pas Koko Pagi sini Strawberry nya Sudah habis Dipetik Tidak apa Kalian masih bisa tetap Menikmati Keindahan bunga-bunga Untuk harga tiket 20 untuk dewasa 15 ringgit Untuk anak Anak Oke yang terakhir Itu adalah Happy Beef Farm Di sini kalian bisa Melihat berbagai koleksi Berbagai macam Kupu-kupu Dan hewan serangga lainnya Karena berhubung Sudah sore Dan hari mau hujan Jadi Koko memutuskan Untuk pulang Dan tidak masuk Guys Oke sampai disini dulu Jalan-jalan kita Kali ini ya guys Koko mau ucapkan terima kasih Bagi kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir video ini Dan jangan lupa Untuk like Comment Dan juga follow TikTok Koko Untuk mendapatkan Video terupdate Lainnya Kalau begitu Koko ucapkan Terima kasih See you Bye In the next video Oke guys Jadi itulah guys Video Pengalaman orang Indonesia Pengalaman orang Indonesia Datang ke Malaysia Dan rekomendasi tempat-tempat dia Dan siapa sangka guys Ada juga pasar Indonesia Di Malaysia Dan Kebanyakan orang Indonesia Yang Berdagang gitu Jadi ini satu video Yang keren juga Menurut saya guys Moga bisa menjadi Referensi Untuk semua kawan-kawan yang Bercadang untuk Datang ke Malaysia Dan mau Berlibur gitu Moga jadi referensi Yang baik gitu Insya Allah Dan sampai disini dulu Video saya pada kali ini guys Komen di ruang komentar Di bawah pendapat kawan-kawan Dan insya Allah Kita jumpa lagi Di video yang kedatang Assalamualaikum Salam Santara Good People Yo Teman-teman Ojo lali Di subscribe yo Channel ku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax